Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Prabowo dan semua Menteri merasakan betapa bersihnya udara di pagi hari di IKN. Dan tadi kita cek untuk Air Quality Index-nya 6, padahal maksimal itu 50. Di Ibu Kota Negara lain, misalnya di Singapura berapa, Pak? 53. Yang dekat aja. Artinya di sini memang udaranya sangat segar, fresh, dan bersih. Dan itu bagus untuk kesehatan, untuk usia. Tema khusus yang mungkin akan dibahas di dalam mesin nanti, Pak. Ya, yang pertama kita akan menjelaskan kembali mengenai IKN. Yang kedua, yang berkaitan dengan PMI, Purchasing Manager Index. Yang ketiga, masalah lain-lain yang memang untuk keberlanjutan ini apa, transisi ini apa yang harus disiapkan oleh semua kementerian. Itu aja. Ada groundbreaking beberapa dari investor, termasuk juga Istana Wapres, akan di-groundbreaking oleh Pak Wapres. Kemarin malam juga sempat makan malam ya, Pak, ya, bersama dengan Menteri? Iya. Tadi malam? Tadi malam. Pemerintah sudah memulai di kawasan inti untuk pemerintahan di sini. Ini menunjukkan kuatnya keinginan kita untuk menyelesaikan fisiknya. Yang berkaitan baik dengan istana presiden, wakil presiden, kemudian kemenko, kemudian kementerian. Yang kita harapkan itu akan mendorong investor sebanyak-banyaknya untuk masuk ke investasi di IKN. Karena investasi di IKN ini adalah investasi masa depan, bukan sekarang. Dan tolong juga ditanyakan ke presiden terpilih. Nanti ke presiden terpilih. Nanti kita lihat, kita lihat. Karena itu menyangkut, bukan administrasi saja, bukan masalah ke presnya atau per presnya. Tetapi proses di lapangan juga harus kita lihat. kesiapan di lapangan harus siap kesiapan perpindahan ini pindah rumah saja kan kita itu waduh ribetnya, ini pindah ibu kota gitu loh, jadi jangan menggampangkan Pak Prabowo, izin Pak sebagai Presiden terpilih Bapak sendiri, komitmen untuk kemudian melanjutkan pemohonan KKN seperti apa? Saya kira sudah berkali-kali ya, saya sampaikan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan kalau bisa menyelesaikan Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah, beliau yang inisiasi saya minimal saya lanjutkan, kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan, walaupun kita sadar pembangunan ibu kota itu bukan pekerjaan yang sebentar pekerjaan yang lama yang berat tapi saya percaya dalam 3, 4, 5 tahun fungsi daripada ibu kota ini sudah bisa berjalan ini saya bukan orang teknik tapi saya empiris saya juga orang lapangan saya juga banyak membangun saya kira kalau kita lihat kita optimis ya dan nanti akan kelihatan betapa manfaat daripada pemindahan ini walaupun nanti tertungguya banyak yang masih kita harus kerjakan artinya selain latihan Bapak juga akan berkantor di IKN ya Pak? namanya kalau ibu kota ya Presiden ada di ibu kota terima kasih 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 salah satu investor saya sendiri sebagai pengusaha saya itu investor dalam negeri Pak ya dalam negeri Pak terima kasih